Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandu ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 14 Desember 2021 Selasa, Pekan Advent ketiga Peringatan Santo Yohanes dari Saleh Disusun oleh Frater Gius Wotan SVD Dan akan dibawakan oleh Frater Aping Edor SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Matius Bab 21 ayat 28 sampai 32 Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki Ia pergi kepada yang sulung dan berkata Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini Jawab anak itu, baik bapak Tetapi ia tidak pergi Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga Dan anak itu menjawab, tidak mau Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga Siapakah diantara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang kedua Maka berkatalah Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur Akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah Sebab Yohanes membaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian Dan kalian tidak percaya kepadanya Dan meskipun kalian melihatnya Namun kemudian kalian tidak menyesal Dan kalian tidak juga percaya kepadanya Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Melaksanakan Perintah Tuhan Pesan-pesan kitab suci menegaskan bahwa Orang benar, orang sukses, dan orang yang mengalami mujizat Adalah mereka yang selalu setia mendengar dan melaksanakan firman Tuhan Namun persoalan besar adalah Kita hanya suka mendengar Tetapi enggan untuk melakukan Seringkali kita berkata Kotbah itu begitu menarik Atau Setiap kali berada dalam gereja Saya merasa tenang Kita perlu mengingat kembali pesan kitab suci Iman tanpa perbuatan Pada hakikatnya mati Firman yang kita terima Mesti disimpan dalam hati kita Dan selanjutnya kita amalkan dalam kehidupan nyata Lewat sikap dan perbuatan Pencinta sang sabda yang terkasih Melalui perumpamaan dalam bacaan Inzil hari ini Kita dapat memetik dua pesan bagi hidup kita Pertama Perintah Tuhan bukanlah konsep atau kata-kata belaka Perintah Tuhan itu harus diwujud nyatakan dalam tindakan Terkadang kita senang membanggakan pengetahuan kita Tentang iman Atau konsep-konsep ketuhanan Tanpa kita sadari Di titik-titik itulah Kita perlahan lupa akan tugas perutusan kita Yakni menghidupkan sabda itu Melalui sikap dan tindakan nyata Bagi sesama Selain menjadi pendengar setiap firman Kita juga harus menjadi pelaku firman Kedua Perintah Tuhan berdaya mengubah Dalam Inzil Sosok anak kedua menunjukkan keengganannya untuk menuruti perintah bapanya Namun akhirnya Kita sama-sama tahu Bahwa kemudian anak itu menyesal Dan melaksanakan perintah itu Disini kita lihat bahwa ada sesuatu yang mendorong anak itu untuk mengubah pilihan hidupnya Dari sikap melawan Kepada sikap taat Ini memenjelaskan bahwa Perintah itu berdaya mengubah Apalagi bila dilaksanakan dengan sepenuh hati Hari ini Kita juga memperingati Santo Yohanes dari Salib Beliau adalah seorang imam dan pujangga gereja Relasi yang intim dan personal dengan Tuhan Menjadikan Santo Yohanes dari Salib Sebagai pribadi mistik Yang selalu berakar dalam sabda Karena sikap hidupnya inilah Ia disebut sebagai guru mistik Ya Tuhan Yesus Bantulah kami untuk mencintai firmanmu Mampukanlah kami untuk tidak sekadar mendengar Tetapi mewujud nyatakannya dalam hidup harian kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil Dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian Website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Semoga sang sabda Menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah mencintai Dalam satu hati Dalam kasih Yesus Mari dengarkan Mari dengarkan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Setiap hari Senin sampai dengan Sabtu Di www.seminariledelero.org Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!